Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Saat ini siapa yang tidak kenal dengan nama Evan Dimas? Pemain tim Nas Indonesia U19, sukses merobot hati penggemar sepak bola Indonesia, berkat penampilan apiknya bersama Garuda Jaya, meraih gelar PLFF U19. Nah channel 90 Minutes, kali ini kita akan membahas sepak terjangnya di luar lapengnya. Selamat menonton! Evan Dimas Darmono merupakan salah satu pemain andalan tim Nas Indonesia. Evan menjadi kapten tim ketika tim Nas Indonesia U19 menjuarai kejuaraan remaja U19 AFF 2013. Tidak tanggung-tanggung tim Nas Indonesia U19 saat itu berhasil mengalahkan Vietnam di partai punca. Nah selain berhasil mendapatkan trofi kemenangan bersama tim Nas Indonesia di PLFF U19 pada tahun 2013, Evan Dimas juga berhasil mencetak gol terbanyak yakni 5 gol. Tidak hanya di Indonesia, Evan pernah tampil keren dan cemerlang di negeri jiran bersama timnya yang sekarang selangkor FA. Media-media Malaysia memberikan julukan Evan sebagai wonderkid anak ajaib. Di usianya yang tergolong muda, Evan adalah salah satu aset berharga Indonesia. Awal tahun 2016, selama 4 bulan Evan Dimas mengikuti pelatihan bola di RCD Spanyol-B Spanyol. Selama di sana Evan tidak sendirian. Ia ditemani sahabat dekatnya ketika masih kecil, yakni Fugo Pange Studiance. Evan Dimas ketika pertama kali datang untuk berlatih, ia merasa gugup. Pasalnya keterbatasan kemampuan bahasa Inggris, membuatnya susah untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Sebelumnya Evan Dimas sudah pernah ke Barcelona. Spanyol untuk berlatih bola setelah menang The Chance Nike 2012 dan menjalani latihan selama 3,5 bulan. Setelah pulang dari pelatihan yang kedua yang bertepatan dengan menpura Imam Nahrawi telah mencabut pembekuan PSSI, Evan merasa ingin membawa timnas Indonesia berjaya kembali. Ketika Evan berlatih di Spanyol, ia pernah mendapatkan pelatihan langsung dari Pep Guardiola selama beberapa hari saat ia menjadi perwakilan-wakil Indonesia untuk mengikuti kegiatan Nike The Chance tahun 2012. Pep Guardiola sendiri adalah mantan pemain sepak bola Spanyol dan pernah melatih tim Barcelona sejak tahun 2008 hingga 2012. Pesepak bola yang memulai karirnya sejak balia ini lahir di Surabaya pada 13 Maret tahun 1995. Di usianya yang masih muda, ia berhasil menjadi bentang sepak bola Indonesia. Evan Dimas menjabat kapten untuk regut timnas U19 ketika pada tahun 2013 untuk menggantikan Gavin Kwan Atsid dan dimulai pada laga kejuaraan remaja U19 AFF 2013. Meskipun menjadi kapten dan sering mencetak gol di berbagai laga, tak membuat Evan Dimas lalu bersembong hati dengan mengangkat dagu. Evan diketahui sosok yang ramai dan sering tersenyum setiap berada di hadapan kamera penggemarnya. Mari beralih ke kehidupan asmaranya. Gelandangan dalam timnas Indonesia itu memotoskan untuk menikah pada awal tahun. Tepatnya pada 22 Februari, beberapa hari sebelum Shopee Liga 1 2020 dimulai, Evan Dimas menikah. Ia langkah ini kemudian diikuti sejumlah pemain berlabel timnas Indonesia yang memang sudah merencanakan hari bahagia mereka di tahun 2020. Evan Dimas menikahi pujian hatinya Dewi Zahra Hakim di Masjid Agung Surabaya pada 22 Februari tahun 2020. Pernikian ini terbilang cepat karena Evan baru saja melamar Zahra pada 31 Desember 2019. Momen bahagia tersebut langsung dibagikan oleh Evan Dimas melalui akun media sosial miliknya. Dalam unggahan pertama, mantan pemain selangor FA itu mengucap syukur setelah melangsungkan akad nikah. Nah, dalam unggahan tersebut, Evan dan Zahra tampil kompak dengan balutan busana putih. Ucapan selamat pun mengalir dalam unggahan tersebut, mulai dari rekan sesama pemain hingga mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Mila. Di aku Evan Dimas, pada awalnya Dewi Zahra memang sempat menolak pinangannya beberapa kali. Meskipun sempat mendapatkan penolakan, namun akhirnya mantan penggawal selangor FA itu dapat melulukan hati Zahra. Seluk baluk istri Evan Dimas, Dewi Zahra, yang cantik pun sukses menyita perhatian publik. Apalagi di aku Evan Dimas, dirinya lah yang awalnya mengejar sang istri agar mau menerima dirinya. Ya, meski begitu Evan Dimas juga mengaku malu saat pertama kali bertemu Dewi Zahra, pertama kali pada tahun 2018. Ya kan, ia terpaksa meminta bantuan teman dekat untuk diperkenalkan dengan Zahra. Evan Dimas berawal dari pertemuan di salah satu kafe di daerah Surabaya, Evan Dimas langsung tertarik kepada Dewi Zahra nih. Diketahui juga dia memiliki ketertarikan terhadap dunia make-up. Dirinya terkenal dengan keterampilannya dalam make-up, maka dari itu Dewi Zahra mengambil profesi sebagai MUA atau make-up artis. Maka tak heran jika istri Evan Dimas ini pandai merias wajah dan terlihat begitu cantik memasuhnya. Dengan profesinya tersebut, maka Dewi Zahra ni takkan terlalu mengekang karir sang suami di dunia sepak bola. Now, para van sempat menganggap setelah menikah, performa Evan Dimas menurun ketika di dalam lapangan. Tapi itu dibantai Evan melalui unggahan di sosial medianya. Kebanyakan orang menganggap seperti itu setelah nikah, performa akan turun. Padahal itu semua salah. Kita nikah itu kan malah bikin bagus, tegasnya. Di mana salahnya coba? Kita nikah buat performa kita turun, itu nggak ada salahnya. Pungkasnya. Semenjak menikah, Evan Dimas telah dua kali mencicipi laga kompetitif bersama Persija di Liga 1 2020. Dalam dua laga tersebut, ia membuat dua gol ke gawang Borneo FC dan Bayangkara FC. Nah, dengan statistik seperti itu, Evan Dimas akan menjawab lugas tudingan yang menyebut penampilannya merosot semenjak menikah. Itu dia kisah cinta Evan Dimas bersama sang isri Dewi Zahra. Semoga terselanggang hingga maut menjemput. Kita selalu menunggu aksi-aksi si bocah ajaib menari-nari di dalam lapangan. Terima kasih telah menonton. Bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati!